Dede Inun tantang maut dari bawah rel kereta api PT KAI kena sanksi penjara dan denda puluhan juta rupiah. Dede Inun, YouTuber asal Kabupaten Cianjur kembali menjadi sorotan warganet, usai melakukan aksi bahaya masuk ke dalam kolong perlintasan kereta api yang tengah melintas. Berdasarkan informasi yang diimpun suarabogor.id, video nekat Dede Inun tersebut diunggahnya Desember 2021 lalu. Namun, video tersebut sudah tersebar di berbagai platform media sosial dan viral. Kuswardoyo, manajer Humas Daop 2 Bandung, mengatakan pihaknya telah mengetahui video tersebut dan sudah melaporkannya kepada PT KAI Pusat. Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut. Apa yang dilakukan Dede Inun adalah perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh, karena tindak tersebut sangat membahayakan. Katanya, saat dihubungi melalui sambungan telpon Selasa 23 Maret 2022. Perbuatan yang tidak terpuji dan untuk tidak ditiru tersebut, kata dia sangat membahayakan perjalanan kereta api. Selain itu juga, yang aksinya dapat mengancap keselamatannya. Kita tahu bahwa jalur kereta api bukan merupakan area untuk bermain dan beraktifitas sehari-hari. Yang boleh ada di lokasi tersebut hanyalah mereka yang berkaitan dengan operasional kereta api, ucap dia. Kuswardoyo menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 1999, telah jelas disebutkan bahwa barang siapa yang berada dan beraktifitas di jalur kereta api bukan atas kepentingan operasional kereta api. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dede Inun dapat dikenakan sanksi penjara selama 3 bulan atau denda 15 juta, ucapnya. Dia mengatakan saat ini video viral tersebut sudah ditangani tim kantor pusat karena terkait media sosial dan channel digital di PT KAI ditandatangani tim dari kantor pusat. Ya, semuanya saat ini ditandatangani di kantor pusat. Jadi pelaporan dan lain-lain sampai saat ini semuanya masih ditangani tim pusat. Kita tunggu informasi lebih lanjut dari teman-teman di kantor pusat, ucapnya. Pihaknya berharap yang bersangkutan dapat menyampaikan edukasi terutama kepada followersnya agar tidak melakukan aksi nekat sepertinya. Jangan sampai nantinya ada sanksi hukum yang dikenakan kepada yang bersangkutan sesuai undang-undang aturan yang berlaku. Saya berharap tidak ada warga yang meniru tindakan yang tidak terpuji yang telah dilakukan Dede Inun katanya. Terima kasih telah menonton!